Hey si you bosku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, come back with me Nah di video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada kalian semua soal perbandingan antara fur biasa dan fur yang biasa saya pakai bos Yaitu fur T51 atau biasa dikenal dengan fur babi bos Dan hasilnya itu sangat fantastis sekali bosku ya, bagikan langit dan bumi, yakin sumpah aku rangup si bos ya Oh tenan Nah untuk anak entok yang dibawah ini, ini usianya 1 bulan lebih bosku ya, 1 bulan lebih Nanti kita coba bandingkan dengan anak entok yang baru berusia 2 minggu bos ya 2 minggu, tapi dari awal menetas itu sudah saya kasih full T51 atau biasa dikenal dengan fur babi bos ya Bahkan akhir-akhir ini saya bereksperimen yaitu mengkombinasikan antara T51 dengan pelet lele atau pakan lele bos Tuh yang 7 ekor yang ada di kandang ya bos Nah kita mencoba untuk membandingkan bos antara fur biasa dengan fur T51 gitu bosku Ini nanti kalian akan kaget bos ya Usia 1 bulan terus kita bandingkan dengan usia 2 minggu itu lebih besar yang 2 minggu padahal indukannya sama Yang bener Mantap sekali bos Nah kita coba ambil yang usianya 2 minggu ya bos Disini juga sudah saya kasih tanda yaitu gelang kaki gitu ya Gelang kaki dari siwur atau tiduk ya Ciduk pecah Terus saya buatkan gelang untuk anak entok yang 7 ekor ini tuh lihat enggak bos tuh Bisa dilihat enggak tuh Hasilnya itu bagaikan langit dan bumi bos Kalau bos jawa ini itu jempol karut jentik gitu bos Perbandingannya sangat jauh sekali ini Kita coba cekel bos ya yang usia 1 bulan dan kita jejarkan gitu bos Jejarkan itu kita jadikan 1 dengan entok yang usianya 2 minggu bos Perbandingannya ya Allah nganas tenan ini ya Ini saya juga sedikit agak gelo bos ya Karena ternyata hasil dari fur biasa itu menurut saya tidak maksimal bos ya Disini bukan bermaksud saya untuk mempromosikan T51 ya Atau untuk mengajak kalian lah untuk menggunakan fur babi Karena saya bukan sales dari fur babinya itu Jadi kalian mau memakai juga monggo enggak juga monggo gitu bosku ya Disini intinya ya di video ini saya itu ingin memperlihatkan kepada kalian Soal perbandingan antara fur biasa dan fur T51 gitu bos Nah fur biasanya itu Itu saya dapat dari teman saya dengan harga 1 kilo 7 ribu bos Dan mereknya itu kita enggak usah sebutkan lah ya Pokoknya bukan 511 ataupun 551 itu bukan bos ya Itu fur lokal kok bosku ya Fur produk lokal lah kalau menurut saya Karena saya baru dengar nama PT nya itu sekali ini gitu bosku Nah ternyata setelah saya kombinasikan untuk pakan anak-anak entok saya Hasilnya bagi saya mengecewakan bosku Mengecewakan tenan Nih berbeda dengan fur T51 atau biasa dikenal dengan fur babi Itu hasilnya juga melembung-melembung bos Ini melembung ini bagi saya ya Usia 2 minggu dengan tubuh seperti ini itu Mantap sekali bos Kalau menurut saya itu mantap gitu lah ya Daripada kita bandingkan tadi dengan fur biasa Yang usianya sudah 1 bulan lebih gitu bos ya Ya itu agak mengecewakan gitu lah bosku ya Nah dulu itu saya menerima tawaran dari teman saya Juga karena faktor ekonomi bosku ya Faktor ekonomi waktu itu saya lagi montang-manting gitu bosku ya Montang-manting terus isi dompet tipis Nah kebetulan ada tawaran fur murah Yaudah kita ambil saja bos Bagi saya yang penting entoknya makan gitu loh bosku Makan fur gitu kan Enggak dicampur dengan bahan-bahan lain gitu Nah tapi ternyata hasilnya zong Zong banget bos ya Mending kita kasih amis-amisan lah ya Daripada menggunakan fur itu ya Mending kita kasih pakan keyong sawah Ataupun banjat ya Atau kodok sawah Nah untuk saat ini ya Dari 11 ekor yang bagi saya itu kecentet Itu sudah saya rombak pakannya bos ya Itu saya ganti fur biasanya itu Dengan fur T51 Itu untuk pagi hari Nah untuk sore hari Saya kasih amis-amisan bos ya Itu berupa daging sawah Ataupun kodok sawah gitu bos ya Agar apa? Agar tujuan saya itu berharap Agar tubuhnya itu bisa melar gitu bosku ya Tubuhnya bisa melar Nah ini baru berjalan 4 hari bos ya Jadi untuk apa itu Buktinya itu belum nampak bos ya Baru berjalan 4 hari ya Masa langsung Duh gitu kan Gak mungkin bos ya Tuh Ini hasil perbandingannya Ya Allah ngenastangan bos bos Ini yang paling kecil bos Ini yang paling mungil sekali ya Di usia 1 bulan Terus kita bandingkan dengan usia 2 minggu Ya Allah kender Ya seperti inilah bos ya Intinya fur murah Itu belum tentu Hasilnya mewah gitu bos ya Nah kalau fur babi itu larang bos ya Agak mahal ya Paling mahal lah Kalau menurut saya Tapi hasilnya maksimal gitu bos Jadi tidak mengecewakan ya Kita membeli mahal-mahal Tapi hasilnya juga ada ya Hasilnya juga sesuai Apa yang kita harapkan Nah apakah kalian semua juga memiliki pengalaman yang sama Atau bahkan memiliki pengalaman yang berbeda Bisa kalian tulis di kolom komentar bosku ya Antara kalian menggunakan fur ini Dengan fur itu Itu lebih bagusan yang mana Nah kalau saya itu dari dulu bos ya Dari dulu Itu lebih memilih fur babi bos ya Fur babi atau fur T51 Untuk pakan anak ungas yang ada di kandang saya bos Entah itu anak ayam Anak bebek Ataupun anak mentok Seperti itu bos Karena dari dulu itu Saya sudah Apa ya Melihat hasilnya gitulah ya Menggunakan fur babi Dengan menggunakan fur biasa Itu hasilnya berbeda bos Ya Berbeda Yang meskipun Agak boros ya Namanya hobi itu Serah pandang bos ya Tidak memandang harga Ataupun tidak memandang Apa ya Pengeluaran lah Yang penting hasilnya maksimal Terus kita Melihat itu senang itu bosku Ini kita kasih Kesini dulu lagi ya bos Karena ini mau Saya rajikan pakan Untuk makan siang Oke bosku Dari tadi kita ngeceh terus Dan tidak menawarkan rokok ya bos Kita sekarang ngudut dulu rokok Viper bos ya Rokok Walulaseunan gitu bos ya Terus kopinya Alhamdulillah sudah habis Saya lupa bos ya Dari tadi saya ngeceh Terus itu saya lupa Untuk Nawari kalian kopi Jadi kopi Pak itu Oke mohon maaf Nah disini Untuk Apa itu namanya Lali ya Nah untuk jenis indukan Yang sebelas ekor itu Anaan jali Anan jali Terus saya Kawinkan dengan Pacek jumbo gitu ya Terus yang tujuh ekor Itu juga Anakan jumbo Yang dulu Apa itu Saya dapat Dari teman saya Yang saya di Beri telurnya gitu loh bos ya Diberi telurnya 15 putir Yang menutup Hanya 4 gitu Sampai sekarang Yang 4 ekor itu Alhamdulillah Masih hidup gitu Nah untuk Apa itu namanya Ini ya Yang sebelas ekor ini Itu sekarang Sudah saya Ini bos Sudah saya Rombak pakannya Agar berharap Nanti Ya meskipun Kecentet itu Gak kecentet yang Banget gitu bos Ya gak kecil-kecil Banget gitu ya Ini tetap kita rawat ya Meskipun hasilnya Mengecewakan Tapi bagaimanapun Itu juga hasil Eksperimen kita Jadi kita tetap Hargai Kita tetap Sayangi mereka Gitu bos Nah untuk indukannya ini bos Yang sebelas ekor itu Indukan ini Yang jari itu Yang jari dua itu ya Nah itu kan Dua ekor itu Bertelur bersama Mengeram bersama Terus mentasnya juga Bareng gitu bos Ya totalnya Anaknya itu Ada 17 ekor Yang lima ekor Sudah diambil oleh Mertua saya Nah terus Anakan yang Tujuh ekor Nah kalau saya Pakai pacak ini bos Pacak jumbo ini Juga jumbo produk gagal Dulu bos Saya beli juga Jumbo produk gagal Kalau yang jumbo putih Pacaknya itu Saya beli itu bos Nah ini Untuk yang 7 ekor itu Anakan yang ini bos Anakannya Babon jumbo Yang putih ini ya Nah ini 15 putih Menetas 7 ekor saja Mantap Gitu bos Gak apa-apa lah Menetas piropila Tepat disyukuri Nah dulu ini Saya dapat Gratisan juga Karena saya Diberi Telurnya Ini totalnya 1,2,3 Terus yang 1 itu Jantan bos Satunya jantan Tapi malah Berubah menjadi Rambun Bukan jumbo Karena di kandang Teman saya itu Campur-campur Antara rambun Dan jumbo Campur-campur Jadi mereka bisa Kawin bebas Ini bos Anakan yang 4 ekor Dulu pernah Saya Buatkan videonya Juga Alhamdulillah Sampai sekarang Masih hidup Semua 4 ekor Mantap Oke bos Sekian dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Ini bukan Berarti saya Promosi Bukan saya Promosi Soal produk T51 Ataupun Fur Baby Karena saya Sendiri Bukan pegawai Ataupun sales Dari Fur T51 Jadi jika Kalian merasa Cocok Ya Monggo silahkan Jika kalian Ingin memakai Jika tidak Monggo silahkan Itu terserah Kalian semua Pokoknya Saya berharap Anak entok Yang ada di kandang Ternak kalian Itu hasil Hasil pertumbuhannya Itu maksimal Oke bosku Cukup sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pejantan Salam antisambat